Kita ke berita yang pertama, pemirsa seorang wanita berusia 46 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis 30 September siang, ditemukan tewas dengan kondisi tanpa busana dan sudah membusuk di dalam rumahnya. Belum diketahui penyebab kematian korban yang berprofesi sebagai pedagang online pentol mutiara tersebut, petugas masih melakukan penyelidikan dengan membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Warga Jalan Piranha, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis yang diebohkan dengan penemuan jasad tetangganya bernama Faulina Sisilia, 46 tahun. Korban yang beroperasi sebagai pedagang online pentol mutiara ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah mulai membusuk di dalam rumah yang ditempatinya seorang diri. Petugas Polresta Palangkaraya dan Polstek Cekan Raya yang mendapatkan informasi dari lurah setempat langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, petugas dibantu relawan emergensi respons Palangkaraya, kemudian mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Irpanus Palangkaraya guna dilakukan visum. Jasad korban yang ditemukan memiliki riwayat penyakit gula dan kolesterol ini pertama kali ditemukan oleh keluarganya sendiri yang datang ke rumah korban karena curiga, beberapa kali ditelepon korban tak menyahut. Memang dia ada sakit memang, ada gula, ada kolesterol juga. Dia kalau ke dokter pun sama saya kadang-kadang. Kira-kira sudah berapa hari nggak keluar rumah? Kalau ketemu saya itu sudah setengah bulan yang lalu. Sudah nggak ketemu, tapi saya sering kontak. Nah untuk sementara belum bisa mastikan ya. Karena waktu saya ke TKP bersama anggota, memang posisi atau kondisi korban ini dalam keadaan tidak memakai baju. Itu pun sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap, ada pengeluaran cairan juga, ada darah keluar. Mungkin untuk sebabnya nanti yang bisa menentukan dari dokter hasil visum sama dari pihak air krim untuk penyidikannya. Kasus kematian wanita berprofesi sebagai pedagang online ini kini ditangani oleh petugas Por Lesta Palangkaraya dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui awal penemuan jasad korban. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.